Kita bangsa Indonesia wajib berbangga hati karena jauh sebelum kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara untuk menjajah dengan segala teknologinya, orang pribumi sudah mempunyai peradaban maju dan Candi inilah buktinya. Selamat menyaksikan. Pocamata, sekarang kita lagi ada di Candi Tertua di Pulau Jawa, peninggalan Kerajaan Taruman Negara. Nah, ini emang lokasinya, tempatnya ada di tengah-tengah sawah. Ini sumpah asli, ini kita pulang-pulang gosong ini. Tapi pesona dari Candi Tertua di Pulau Jawa ini emang cakep banget. Apalagi kalau nggak panas. Yuk, kita lihat-lihat sekitar ya. Oke, teman-teman. Di video kali ini saya juga mau ngasih sedikit saran aja nih untuk kalian kalau mau berkunjung ke Candi Tertua di Indonesia ini. Maksudnya supaya nyaman gitu, nggak kayak saya kepanasan tadi di awal. Berhubung lokasi Candinya ada di tengah-tengah sawah, saya sarankan kalian kalau datang ke sini pagi ya pagi sekalian, kalau sore ya sore sekalian. Karena jam bukanya itu dari jam 8 sampai jam 3 sore. Oh iya, untuk harga tiketnya cuma 10 ribu per orang aja. Untuk biaya parkirnya, motor 2 ribu dan mobil itu 5 ribu rupiah. Ini adalah jalan akses kita menuju ke Candi Tertuanya. Lihat sendiri kan, kita harus lewat tengah-tengah sawah begini. Jadi saya sarankan pakai sendal aja dulu, sepatunya masukin ke tas untuk nanti foto-foto di Candinya. Saya juga menyarankan pada kalian, kalau misalnya kesiangan datang ke Candi Tertua ini, jangan lupa bawa topi ya, supaya nggak kepanasan kayak kita tadi di awal. Terus juga ada baiknya kalian bawa minum yang cukup, taruh di tas. Siap-siap ya, habis ini kita akan disambut Candi yang pertama, begitu kita masuk tadi. Waduh, po anas pol. Teman-teman, selamat datang di Candi Jiwa dalam situs Candi Batu Jaya Kabupaten Karawang. Nanti akan saya jelasin ya, kenapa kok namanya Candi Jiwa. Nama Candi Jiwa sebenarnya diberikan oleh masyarakat di sekitar, dan itu ada kisah tersendiri yang terkandung di dalamnya. Konon katanya, sewaktu Candi ini belum ditemukan, lokasi Candi Jiwa ini berbentuk bukit. Nah, bukit itu digunakan oleh warga sekitar untuk menggembalakan hewan ternaknya. Pada keesokan harinya, hewan-hewan ternak warga sekitar tersebut sudah ditemukan tidak bernyawa. Oleh warga sekitar, meyakini bahwa bukit tersebut mempunyai jiwa karena bisa menghilangkan nyawa hewan ternak tersebut. Ketika Candi ini ditemukan tim ahli tahun 1984, akhirnya dinamakan oleh masyarakat sekitar dengan nama Candi Jiwa. Menarik ya, asal-usul namanya. Candi Jiwa ini memiliki bentuk persegi dan memiliki tinggi sekitar 4,5 meter. Dan batu yang dipakai untuk membuat Candi Jiwa ini adalah batu bata merah. Makanya Candi Jiwa ini punya warna yang agak kemerah-merahan gitu ya, karena tidak seperti Candi Borobudur yang dibuat dari batu andesit. Candi Jiwa ini adalah Candi Buddha yang berfungsi sebagai tempat pemujaan untuk para dewa. Apa buktinya kalau Candi Jiwa ini adalah Candi Buddha? Karena Candi ini mempunyai ciri-ciri Candi Buddha. Yang pertama adalah bentuk badannya yang melebar, sama kayak saya, badan saya juga lebar. Yang kedua adalah Candi ini punya tiga struktur bagian. Yaitu Kamadatu, Rupadatu, dan yang terakhir adalah Arupadatu. Untuk artinya, nanti silahkan kalian cek di kolom deskripsi. Tapi ada satu ciri yang hilang dari Candi Jiwa ini, karena setiap Candi Buddha pasti punya patung Buddha di bagian puncaknya. Dari tadi kita nggak ngeliatkan ada patung Buddha di bagian puncak Candi Jiwa ini. Tapi ayo coba kita perhatikan bagian atas atau bagian puncak dari Candi Jiwa ini. Kalau dilihat dari foto udara ini, bagian puncak dari Candi Jiwa ini kan membentuk seperti bunga lotus ya, atau bunga teratai. Nah, dalam ajaran Buddha, terkadang sang Buddha digambarkan sedang duduk di atas bunga lotus tersebut. Ini adalah gambaran ketika sang Buddha sedang duduk bersemedi di atas bunga teratai atau bunga lotus yang melambangkan kesucian. Hal itulah yang membuat saya yakin bahwa dulunya di bagian puncak Candi ini ada patung Buddha sedang duduk bersemedi di atas bunga lotus tersebut. Kalau menurut kalian gimana ya? Silahkan tulis di kolom komentar. Nah teman-teman, kita tinggalkan dulu Candi Jiwa yang cantik ini karena kita akan menuju Candi yang kedua, yaitu Candi Belandongan. Di tengah perjalanan, kita akan ketemu sama papan informasi ini yang berisi mengenai segala hal tentang penemuan Candi Jiwa dan juga Belandongan. Tidak cuma itu saja, di samping papan informasi tadi, kita akan disuguhi Batu Bata Merah yang merupakan bahan bangunan untuk Candi Belandongan dan juga Candi Jiwa. Yang dipakai para leluhur kita orang-orang di zaman kerajaan dulu ketika membangun Candi-Candi di sekitar area situs Batu Jaya Kabupaten Karawang ini. Di tempat ini, kita juga disadarkan bahwa betapa tangguhnya kekuatan fisik orang-orang kita di zaman dulu ya ketika membangun Candi-Candi di sini. Satu Batu Bata ini aja berat loh daripada Batu Bata zaman sekarang. Pantas aja penjajah Belanda lebih seneng kita jadi kuli karena ternyata kekuatan fisik orang pribumi sudah terkenal tangguh sejak dulu. Ah hai! Nah teman-teman, kalau di tempat ini kita akan menemukan berbagai macam bentuk dari Batu Bata Merah yang digunakan ketika membangun Candi Belandongan dan juga Candi Jiwa. Ada yang bentuk setengah lingkaran, ada juga yang bentuknya kayak donat, terus juga ada bentuk kotak dengan lubang di tengahnya. Nah terus juga ini ada satu Batu Bata Merah yang waduh ini lumayan panjang ini. Batu dengan berbagai macam bentuk ini masih digunakan untuk membangun Candi yang memang bentuk Candinya itu kan artistik ya, gak datar aja gitu kayak sikap dia. Nah teman-teman, di samping jalan menuju ke Candi Belandongan kita akan ketemu dengan yang namanya Situs Lempeng. Apa sih yang dimaksud Situs Lempeng itu? Bentuknya kayak gimana sih Situs Lempeng itu ya? Di depan kita ini kan sekarang ada batu yang kurang lebih ukurannya 2x2 meter ya teman-teman. Nah batu inilah yang disebut Situs Lempeng. Tapi sayang banget nih ya teman-teman, saya udah berusaha cari informasi mengenai Situs Lempeng ini. Apa fungsinya dan juga kenapa ada di area Situs Candi Batu Jaya Kabupaten Karawang ini. Tapi ternyata saya belum dapat informasi mengenai Situs Lempeng ini. Atau mungkin kalau teman-teman tahu tentang Situs Lempeng ini silahkan tinggalkan di kolom komentar. Juga mengenai tumpukan batu yang sekarang kita lihat ini ya, saya belum dapat informasi jelas mengenai tumpukan batu ini. Kenapa ada di lokasi ini juga fungsi dari tumpukan batu ini. Nah gak jauh dari lokasi ini kita akan menemukan sebuah sumur yang dipercaya oleh masyarakat sekitar mempunyai khasiat tersendiri. Saya mohon maaf gak bisa lebih dekat lagi karena sedang digunakan warga untuk ya bersih-bersih. Nah teman-teman stay tune terus ya karena perjalanan kita akan kita lanjutkan di episode selanjutnya.